Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Rame Family Nah guys, pagi ini di seputaran halaman masjid Mujahidin Puntianak Kalimantan Barat Kita akan mencoba untuk menaikkan drone guys Tapi drone ini berbeda guys Sekarang yang akan saya naikkan adalah drone SG906 Max Pro 3 Nah seperti apa drone ya, nanti kita lihat saja guys ya Nah, untuk menaikkan drone Maka ada sedikit kalibrasi yang akan saya lakukan Ayo guys, ikuti ya gigitan kami Jangan lupa untuk tetapkan channel kami Dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys Supaya channel kami semakin berkembang Ayo guys, ikuti ya Oke guys, inilah drone yang akan saya naikkan Dari ZL Base 3 Jadi ini tipenya adalah SG906 Max Terus unboxingnya bisa lihat di sebelumnya guys ya Nah sekarang kita lihat kemampuannya Dan ini sudah bisa dilipat ya Foldable, kemudian GPS, Saturn Hope Kemudian POV IF Interest Wide Point Flight Kemudian ada Intelligent APV Following 360 Automatic Obstacle of Widance Kemudian kameranya sudah HD Aero Photograph Kemudian dia sudah diakses anti-set gimbal Kemudian Electronic Image Stabilization Dan Aero Optical Flow Position Oke guys Kameranya ada dua ya Dan depan belakang Kita buka saja langsung guys Kita buka saja drone ini Ini ada atasnya Kita lihat Nah ini adalah drone ya guys Yang akan kami Coba ya untuk naikkan di halaman Masjid Agung Pontianak Atau Masjid Mujahidin Nah ini drone-nya Nanti saya akan Jadi saya tidak akan menggunakan ini dulu ya guys ya Obstacle of Widance-nya Tapi langsung saja drone-nya Dan kita akan lihat bagaimana Kondisi Sebagian kota Pontianak Ayo saya siapin dulu ya guys Nah guys drone-nya sudah siap Kita ada di halaman Masjid Mujahidin Ya ini adalah Masjid Raya Atau Masjid Agung Kota Pontianak Yang memiliki tower Ya Tower-nya ada lima Lima tower Dan cukup besar Halamannya luas Jadi kami memutuskannya Untuk menaikkan drone-nya di atas Atau di halaman ya Halaman masjid Saya ditemani oleh saya anak saya guys Risky ya Oke guys Kita akan menghidupkan langsung Ya Pertama kita hidupkan dulu Remote-nya Oke Sekarang Saya hidupkan drone-nya Ya Sudah siap ya Oke Sekarang saya akan langsung untuk Kalibrasi dulu guys ya Nah guys Kita akan coba dulu Melakukan kalibrasi Tapi sebelumnya Saya akan aktifkan dulu Koneksinya guys ya Oke Sudah terkoneksi Ya Ke perangkat Yaitu XL Pro 5G Ya sekarang kita akan memilih Aplikasinya Dan kita akan lakukan Kalibrasi Oke Sekarang saya akan Nyalakan dulu guys ya Putar dulu Putar-putar Tekan kalibrasi Tekan kalibrasi dulu Oke Sekarang yang Budiri Saya akan pasang dulu guys ya Handphone-nya Di remote Ya Sudah selesai Sekarang saya akan Kalibrasi satu lagi Tadi Gio Oke Sekarang kita akan Langsung Coba Ya Rekam Ini saya arming dulu guys Saya lihat Modenya sudah Mode 2 ya Kemudian ini GPS-nya di lock Di 3 Dan speed-nya Kita cek Ini low Saya cari high Oke ya Kita coba untuk Terbangkan guys Ya Nah ini sekarang Dronenya berada pada Ketinggian sekitar 1 meter guys Ya Stabil Kameranya Saya akan coba Putarkan dulu guys Sekarang kami Naikkan lagi sedikit Yangnya cukup besar sekarang Tapi sekalian kita Kita coba ya Halo Semuanya sudah Terekam dengan baik Sekarang saya Akan naikkan lagi Dronenya guys Sekarang Posisinya Adalah Di Ketinggian 3,2 meter Jarak dari titik Ya Titik Home adalah 1 meter Oke kita akan naikkan Nah Sekarang kita akan Coba guys Untuk memutarkannya Dulu ya Kita melihat Suasana Sekitar Di Ketinggian 11 Ya 11,3 Kita akan Cek Saya akan Putar pelan-pelan Guys Ya Ini adalah Halaman Masjid Mujahidin Ini belum Tinggi ya Nah sekarang Di depannya Adalah Masjid Mujahidin Masjid Mujahidin Masjid Raya Mujahidin Coba kita Lihat Oke Sekarang Saya akan Coba Menaikkannya Jauh lebih Tinggi Oke ya Saya akan Menaikkan Jauh lebih Tinggi Kita coba Lagi Untuk Ketinggian 50 meter Mungkin guys Saya akan Naikkan Sampai Melebihi Ketinggian Ini ya Ini sekarang Sudah 30 meter Ketinggian 30 meter Dronenya Langsung Sudah bisa Memantau Kubah Dari Masjid Ya Nah Dari sini Kita juga Bisa Lihat Ini ya Dengan Ketinggian Sekitar 56 meter Kita Bisa Lihat Ketinggian Dari Dron Ya Dari Kota Kita Ada di Halaman Masjid Mujahidin Guys Coba Kita akan Berputar Pelan Saya akan Putar Pelan Guys Ya Untuk Melihat Suasana Yang ada Di sekitar Masjid Oke Dronenya Berputar Pelan Pelan Dan Kita Sekarang Lihat Ya Ada Tower Ini TVRI Putar Lagi Guys Ya Nah Sekarang Saya akan Turunkan Kameranya Dulu Ya Kita Akan Turunkan Kamera Ini Adalah Naikan Saya Akan Turunkan Dulu Kameranya Guys Dengan Menekan Tombol Bagian Belakang Ya Nah Kita Coba Sampai Mentok Sampai Bawah Nah Sekarang Keliatan Ya Kami Ada Disini Guys Dia Sudah Melihat Posisinya Dan Kita Akan Coba Untuk Memutar Ya Nah Sekarang Sudah Berhasil Saya Akan Coba Untuk Menaikkan Lagi Guys Kita Akan Coba Berputar Saya Akan Mencari Visual Masjid Ya Nah Ini Sekarang Sudah Kelihatan Guys Visual Masjid Dari Atas Kita Lihat Ya Kita Lihat Bahwa Si Drone Bisa Melihat Visual Dari Atas Kita Keser Dulu Ke Bawah Nah Ini Guys Ini Kondisi Sekitar 50 Ketinggian 55 Meter 55 Meter Saya Akan Coba Naikkan Lagi Sampai 60 Sampai 70 Oke Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Masjid Menjahidin Guys Ya Nah Ini Adalah Kondisi Tower Ya Sekalian Juga Kita Bisa Lihat Kota Pontianak Guys Ya Sekarang Saya Akan Mencoba Untuk Menaikannya Atau Berada Di Mendekati Ini Ya Mendekati Saya Saya Akan Majukan Oke Pelan Saja Kita Coba Majukan Guys Ternyata Indah Sekali Kita Lihat Dronen Guys Saya Akan Coba Di Tengah Di Tengah Nah Ini Jaraknya Masih Dekat Sekitar 70 Jadi Posisinya Ini Sekarang Dronen Ada Di Atas Kubah Saya Coba Lihat Dulu Ke Atas Kita Coba Berputar Untuk Melihat Kondisi Sekitar Mesjid Ya Saya Geser Lagi Guys Kita Lihat Ya Oke Sudah Cukup Bagus Ya Dronen Ini Adalah Teman Depangan Pertama Kami Ya Dan Saya Coba Untuk Melihat Lebih Jauh Oke Sekarang Dia Sudah Ada Di Posisi Depan Kami Sekarang Saya Turunkan Guys Saya Coba Turunkan Wah Ternyata Di bawahnya Ini adalah Kubah Guys Ya Ini adalah Kubah Dari Dari Mesjid Oke Sekarang Saya akan Naikkan Lagi Guys Ya Supaya Pemandangan Pemantauannya Jauh Lebih Luas Ya Kita Akan Coba Untuk Memutarkannya Kembali Ya Sekarang Ketinggiannya Adalah Sekitar 69 Meter Dengan Jarak 60 Meter Saja Ya Dari Titik Bergeraknya Tadi Nah Ini Kota Pontianak Ya Ini Kondisi Kota Pontianak Yang Dilihat Dari Atas Mesjid Pujahidin Ya Nah Sekarang Saya akan Naikkan Lagi Guys Sampai Ketinggian 80 Oh Saya naikkan Ketinggian 80 Oke Sudah Saya kira Cukup Cukup Tinggi Ya Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Statusnya Adalah GPS Nya Dilok Di 20 Ya Dan Ketinggian Adalah 84 Ya 84 5 Meter Jangan Jarak 50 Ya Nah Sekarang Kita Lihat Dari Atas Sekarang Lebih Atas Lagi Suasana Kota Pontianak Ya Saya Coba Untuk Putarnya Pelan Pelan Mohon Maaf Guys Ini Masih Pemula Ya Jadi Ini Percobaan Pertama Sekali Untuk Drone SG 906 Max Pro 3 Oke Oke Ini Kita Sudah Lihat Sekarang Saya Akan Turunkan Kameranya Oke Nah Sekarang Saya Akan Coba Untuk Menggerakkan Ya Menggerakkan Saya Akan Lihat Posisi Drone Yang mana Wah Anginnya Sangat Keras Sangat Pucang Guys Ini Kita Bisa Lihat Jalan Raya Guys Kita Bisa Lihat Jalan Raya Oke Sekarang Saya Akan Coba Untuk Menggerakannya Menggeserkannya Pelan Ya Dia Coba Untuk Bergerak Wah Anginnya Kuat Sekali Guys Ya Ini Penerbangannya Sudah Terekam Sekitar 11 11 Menit Kita Coba Untuk Bergerak Oke Guys Sekiranya Cukup Kita Akan RTH Karena Baterai Sudah Pada Kondisi Ini Ya Kuning Kita RTH Ya Dia mulai turun Guys Sudah Sekitar 17 15 15 Meter Dari Titik Coba Kita Lihat Oke Saya Sudah Matikan RTH Karena Kita Akan Coba Untuk Memutarkannya Dulu Guys Nah Oke Oke Guys Ya Ini Kondisi Angin Cukup Kencang Kondisi Angin Cukup Kencang Oke Kita Akan Coba Turunkan Lagi Nah Guys Demikian Kita Akan Coba Untuk Turunkan Sip Oh Oke My Step I Put I Dun L I I selamat menikmati 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 selamat menikmati